Intro Kita akan bicara soal investasi detikers Tentunya siapa lagi kalau bukan bersama dengan Pak Firman dari investasiku Betul Terima kasih Selamat sore Mohon maaf kita tidak di luar bersama dengan angin-angin dan juga rintikan hujan itu Pak ya Iya, iya Saya pikir tadi di luar Bersadar kalau hujan Tadinya memang maunya begitu Tapi kita baru ingat kalau hostnya tidak waterproof ya Betul Micnya juga kebetulan belum beli yang waterproof Iya Tapi pembicara juga gak ada rambut Jadi tidak terlindungi Pak ya Tidak terlindungi, bahaya-bahaya Justru yang mau kita baca, yang kita omongin adalah sesuatu yang melindungi nilai Iya Masuk kan tuh Keren banget Melindungi Terutama juga melindungi kita di masa mendatang Karena menurutku yang akan kita obrolin kali ini Justru cuannya itu gak bisa dilihat di jangka pendek Iya, ke sekarang ya Atau ya cenderung-cenderung ya untuk menengah dan jangka panjang Betul tidak? Betul, 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 betul Betul ya Padahal baru di brief bentar tadi sama Pak Firman Langsung Yang dapat intis harinya ya Pak Karena kan itu kesukaan aku Hei Kita kan akan ngomongin mas Oh iya Kesukaan aku mas-mas Kesukaan Anda ya Mas-mas Jawa Coba mas Yang sekarang mas-mas Jawa kan Mas-mas Berapa harga mas hari ini ya? Yang pasti harga mas tuh cetak rekor lagi ya Pak ya Iya, 26.70 Iya Salah satu sentimen market kita hari ini juga harga mas yang kembali mencetak rekor loh Biasanya yang mempengaruhi paling besar Yang paling besar mempengaruhi harga mas itu apa? Nah jadi harga mas ini hari ini dia karena berita Cina itu dia pangkas suku bunga Ya, nah dia naik Nah makanya emas ini sangat menarik kalau kita bicara investasi Makanya tema kita kan investasi mas, masa depan Emas Oh Karena emas ini tadi yang seperti Mas Yado bilang Ini untuk lindung nilai Lindung nilai Jadi emas ini sebenarnya dia sangat baik ya Kalau kita untuk membuat perencanaan masa depan Dimana untuk melindungi daripada inflasi Melindungi daripada gejolak ekonomi politik ya Melindungi dari kondisi-kondisi yang sifatnya itu gak pasti ya Nah itu sangat tepat ya Sangat bagus untuk emas Jadi gimana nih caranya kalau kita mau berinvestasi Oh sangat mudah ya Itu kan kalau ada beberapa hal yang kita misalnya kalau mau investasi emas langsung ya Kita tinggal beli aja emas batangan Cuma punya kelemahan Kalau misalnya semakin banyak itu kita mesti simpan dimana Safe deposit box Itu kan ada biaya Untuk emisik ya Kita mesti hitung Betul Semakin besar semakin besar pula Betul Nah lalu kalau misalnya kita mau jual ada risiko Risiko apa disana? Risiko misalnya dalam perjalanan ada sesuatu Nah itu mesti kita pertimbangkan Nah kalau mau investasi emas bisa juga di emas perhiasan Nah cuma emas perhiasan gak sebagus dengan logam mulia Nah jadi Gak sebagus nih maksudnya sebagus harganya Karena ada biaya Ada biaya pembuatan Gak ada biaya pembuatan Jadi kalau misalnya kita jual Jadi kita beli itu kena biaya pembuatan Kita jual itu dipotong lagi itu ya Nah dipotong harganya Dan biasanya kalau emas perhiasan tuh harus jual di toko yang kita belinya juga Betul Kalau misalnya dia punya kwitansinya gak ada Itu biasanya lebih rendah lagi Lebih kurang lagi Tetapi kalau misalnya untuk mereka yang suka misalnya perhiasan Yang suka misalnya untuk ini ya cocok ya Sembari berinvestasi seperti gaya Nah itu bisa masuk gitu loh Tapi kalau emas ini kan pak Dengan harganya yang saat ini sangat tinggi begitu Sama kayak saham gak sih Kalau harganya masih tinggi kita tahan dulu gitu Cuma gimana cara kita menentukan kapan harusnya beli emas Nah ini menariknya Jadi emas ini adalah salah satu aset yang Dia tidak mudah berubah nilai Dia tidak berubah nilai Contoh Dia untuk lindung nilai terhadap inflasi Jadi ketika misalnya inflasi Daya beli uang kita turun Harga barang janjasa naik Harga emasnya ikut naik Nah Ketika misalnya ekonomi Ada gejolak ekonomi politik Dia naik Grafiknya jenderung naik Nah grafiknya jenderung naik Nah makanya kondisi apapun Dia kecenderung naik Tapi kalau untuk jangka pendek Nah itu biasanya dia ada naik turun Tapi kalau untuk jangka panjang Contoh misalnya seperti Suku bunga misalnya Suku bunga turun misalnya Dia ikut naik Nah ketika misalnya pasar saham Rontok Dia naik gitu loh Karena orang beranggap Bahwa ini adalah sebagai aset yang Untuk lindung nilai Untuk kalau misalnya dalam kondisi yang tidak baik Nah dia safe haven Dan dimana itu paling penting Nah makanya kalau mau bicara emas Investasi emas Itu bicara untuk benar-benar jangka panjang Dan sangat konservatif Ya sangat konservatif Nah ibaratnya Untuk yang perlu banyak enlightenment Nah jadi kalau misalnya kita punya uang Misalnya kita mau misalnya asion Bahkan saya pernah lihat ada satu Apa Kalau misalnya di Ini yang muslim ya Itu yang beli tanah kuburan Tanah wakaf Nah dia Untuk biaya penguburannya Itu bayarnya pakai emas Dengan nilai sekarang Misalnya nilai sekarang biaya penguburannya berapa? Itu bayarnya pakai emas Nah sehingga apa? Sehingga nanti ketika 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 nanti Misalnya Itu dipakai Itu masih sama nilainya Nah itu menariknya Jadi kalau bicara investasi emas Kita gak bisa melihat Seperti kita melihat misalnya Kondisi Pasar saham Lalu Karena ketika misalnya Pasar saham bergeri jolak Emasnya naik Artinya Waktu yang tepat beli emas adalah sekarang Gak harus nunggu kapan turun Kalau bisa Kan dia pasti akan ada koreksi Pasti akan ada koreksi Tapi sangat sulit Untuk kita menebak Ini turun Biasanya orang pakai teknikal-teknikal Juga biasanya banyak ngeleset Nah biasa kalau misalnya Orang berbicara tentang Kapan beli emas ini Mereka yang misalnya beli Yang dalam Forex ya Yang seperti itu Biasanya mereka akan beli dari sana Tapi kalau kita bicara Investasi yang jangka panjang Untuk perencanaan masa depan Ya sifatnya kita menabung dalam bentuk emas Berarti kalau misalnya nih Saya pengen beli satu petak tanah Liang Lahat di San Diego Hills Harganya misalnya 50 juta gitu Pak Saya belikan emas 50 juta Emas itu akan Terjaga Eh apa Uang 50 juta itu Akan terjaga nilainya Kalau kita investasikan di emas Sehingga nanti kalau misalnya Kita pakai itu Amit-amit ya Cepat gitu ya Tapi kalau Di suatu saat nanti Kita pakai itu Tempat Itu masih bisa tetap terbeli tuh Walaupun dia udah sekian tahun Di Yang case yang saya kasih tau itu adalah Ini biaya penguburannya Nah bukan Beli Beli liangnya Nah Jadi dia Biaya penguburannya yang nanti Itu Sejumlah Sekarang Itu tapi dibayarnya pakai emas Oh gitu Kalau yang itu mungkin Kalau itu mungkin kenaikannya lebih tinggi Atau lebih Saya kurang tau Tapi kalau kita lihat tarik 10 tahun terakhir Itu 121% Kenaikan harga emas Kenaikan harga emas dalam Dalam 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir Nah itu Kalau per tahunnya 8,3% CAGR nya 8,3% Jadi sebenarnya memang Jauh-jauh lebih aman ya Bukan jauh-jauh lebih aman ya Maksudnya kayak terlindungi dari inflasi itu bener Iya Karena memang sudah ada angka yang Iya Exactnya gitu Nah Tetapi yang menarik Kalau kita melihat kan Bahwa emas ini juga kan Dia sifatnya kan produksi ya Produksi dari sebuah tambang emas Nah pertanyaannya Ketika banyak negara-negara berkembang saat ini Terutama yang banyak beli itu kan Cina, India Yang terus Menambang Menambang emas Lalu menyimpan dalam bentuk emas ya Karena mungkin mereka membaca Ini adalah sesuatu yang perlu ya Nah kita bisa melihat kan Pada satu titik kan akan habis kan Betul Tambang kan habis Karena dia tidak terbarukan Betul Nah ketika tambang itu habis Dan sementara orang punya mindset Bahwa emas ini sebagai lindung nilai Pertanyaan saya Berarti harganya akan naik gila kan Kalau naik gila Berarti yang kita masih beli apa Saham-saham Yang produksi emas Emas ini Iya Nah itu Ini bisikan nih Iya buat man Sudah beli saham Produsen emas Nah itu ada beberapa misalnya NDKA Antam PSAB Harta BRMS Kalau dari feedstock kemarin BRMS tuh Udah 5 hari Udah naik 25% Oh wow 5 hari loh Mas Edo Wow 5 hari 5 persen Tiba-tiba jadi orang terkaya Di daerahnya Disclaimer on ya Ini bukan rekomendasi Cuma Iya sebagai acuan gitu ya Pak Bahwa informasi ya Yang dari machine learning Yang kemarin kita bahas Iya itu ya Pas keluar BRMS Beli nih 25% Mas Edo Wah berarti Pak Firman Baru dapet 25% Sayang belinya gak banyak Even more than that gitu ya Wah terbaik Untuk yang momentum Itu kan momentum untuk cari Untuk belanja gitu ya Untuk belanja saham emas Atau mungkin Bahkan berinvestasi emas juga Nah kalau momentum untuk jualnya Kan kita pengen juga tuh Profit taking Iya Kalau dia misalnya mau Cari gain Jual Ya Ke saham Beli saham emas Kapan Ya bisa Ya bisa Cuma kita belinya misalnya ya Seperti biasa Ketika harga bagus kita jual Ya boleh Tinggal tadi kita lihat Kalau yang untuk harga yang cukup Ya ibaratnya dia Apa Apa Sesuai dengan harga pasarnya saat ini Ya kita beli saham Beli logam mulia Nah Kalau misalnya kita Sifatnya mau beli perhiasannya Boleh gak? Boleh juga Cuma mungkin nilai keuntungannya Gak sebagus yang logam mulia Nah kalau saya misalnya mau Seperti langsung ambil Gainnya Ya saya beli saham-saham Yang berkaitan dengan Produksi tambang emas Yang tadi Seperti itu Nah kalau mau beli saham-saham Yang produksi tambang emas Ibaratnya apa? Kita berpikiran Suatu saat kan berarti Orang kebutuhan akan emas Sebagai lindung nilai Itu akan terus bertambah Semakin situasi politik Ekonomi yang gak menentu Situasi global yang gak menentu Semakin memanas Orang kan pasti akan mencari Safe haven kan? Aset investasi yang aman Itu lari ke emas Tapi kan Pertanyaannya Produksinya kan terbatas Betul Nah kalau produksi terbatas Ini akan naik secara gila-gilaan kan Kapan itu produksinya habis Pak? Kira-kira Nah kita mesti buka tuh Berapa tuh Cadangan muasnya berapa tuh Seharusnya sih bisa Tinggal nanti mungkin kita Tanyakan serial tuh Biar beliau yang riset ya Biar yang riset gitu Dan juga kepikiran Ini juga sempat dibahasi Bahwa dana darurat Salah satu penempatannya Instrumen yang terbaik Adalah emas Is it Iya Bisa Karena dia termasuk stabil kan Termasuk tapi cuma kita Mesti hati-hati Berarti kan kita Mesti tahu bahwa Emas ini aman gak? Jangan sampai kan Kedana darurat Sepatnya kan untuk keadaan darurat Betul Dan liquid dalam hal Cepat dijual itu masuk Kategori jalan darurat itu adalah Ketika kita mau jual Dengan cepat Harus liquid Itu terpenuhi Nah itu betul Nah tetapi Satu sisi yang mesti kita lihat Dari sisi misalnya Risiko keamanan Kalau kita beli legom mulia Atau emas perhiasan Berarti kan kita harus simpen tuh Nah kita harus ada Safe deposit box Itu berapa sekarang? Pertahunnya berapa? Nah kalau misalnya Untuk jangka panjang Ya boleh gitu ya Nah tapi kalau untuk Jangka pendek Dipotong dengan biaya Misalnya Safe deposit boxnya Nah itu mesti dipertimbangkan juga Jadi Kalau Kak Edo gimana nih Yang di bawah bantal Jadinya 200 gram itu Di bawah bantal Lebih ke di dalam tas ya Di bawah-bawah Tas ini tas yang Biasa lo kalau beli emas Karena ada tas-tas Emas kayaknya kecil itu Yang dibawa mama Gitu kan Pake sletingnya juga Biaya Biasa deposit box Lumayan juga ya Berapa? Kayak di BCA nih Yang ukuran super kecil aja Itu 150 ribu Sampai 250 ribu Pertahunnya Itu 7 cm x 12 cm X 60 cm Kecil banget 60 cm Segini lah Nah itu perlu dipertimbangkan Semakin banyak Yang emas gini Berarti semakin besar Itunya Jadi Tapi kalau misalnya Kita bicara dari nilai emas Itu memang sangat bagus Untuk kita Untuk perencanaan masa depan Makanya istilah investasi emas Masa depan emas Wow Jadi kalau berinvestasi emas Harusnya masa depan kita aman Karena Itu tadi Dia melindungi nilai Jadi berapa target emas Nanti di tahun 2045 Satu tema Setahun Indonesia ya Iya Biar satu tema Dari 1945 tuh gue umur Indonesia emas Investasi emas Mas depan emas Bersama mas Nah kita hitung ya Kita hitung ya Ah boleh Nah kita hitung Kita hitung nih Biar soalnya orang Indonesia tuh ya Kalau Gak dikasih angka Bukti gitu Kalau oh segitu ya Gedenya ya Dia gak akan tertarik Bener ya Pak? Cuman agak lama nih hitungnya Pakai kolkator sayur nih Iya Pak Sekarang harganya berapa? 1,4 Pak Iya Kita pakai dolar ya Oh yang dolar 1,4 deh 1,4 Iya yang antam 1,4 hari ini 1,4 ya Nah Tadi CAGR nya 8,3 ya 8,3 persen 8 persen deh ya 8 persen Sekarang 2020 berapa? 2024 2024 2024 Berarti 21 tahun lagi 21 tahun lagi ya 20 tahun lagi deh Karena kan 2024 udah mau udahan Oh iya betul 20 tahun Wih Gue kolkator sayurnya nih Susah banget nih Bisa Sayur Sayur apa dulu? Sayur bayam Lodeh Tambah lah Lodeh Lodeh Dua Tiga Empat Lima Enam Dua kali dong Tujuh Sampai dua puluh kali Lapan Sampai sepuluh kali aja ya Ya udah sepuluh tahun Nanti dikaliin dua Sepuluh Sepuluh tahun tuh Tiga juta Jadi tiga juta Nah ini komponing Dala CAGR Jadi Lebih Dua kali lipat ya Berarti lah ya Bisa bilang Ya Betul Betul Oh Oke Ya Wah menarik nih Kita lihat inflasi dalam Sepuluh tahun terakhir Berapa pergerakannya Coba Pasti lebih besar sih Karena biasanya dia akan Lebih baik daripada inflasi Kalau Indonesia bisa Ini ya Menjaga inflasinya ya Ambil Tapi Indonesia bubar sih Hampir Sembilan juta loh 20 tahun lagi Kalau kita ngambil 8,3% ya Mari kita masukkan semua uang kita yang ada di deposit Sisain aja lah Sisain aja untuk dua hari ke depan Sisain dua hari ke depan Sisanya masukin ke Tapi ingat Sama yang perlu diketahui sama detiker juga Jangan masukin semuanya ke dalam satu keranjang yang sama ya Betul Harus didiversifikasi Nah justru emas cocok untuk diversifikasi Portofolio ya Karena dia melindungi dari aset-aset yang ada dalam portfolio kita Jadi emas perlu untuk melindungi nilai Ya terkait dengan gejola politik ekonomi Dia juga stabil ya Terkait untuk misalnya liquid Oke untuk dana darurat Lalu yang berikutnya Terkait dengan supaya Melindungi daripada nilai Daripada aset-aset dalam portfolio kita Itu juga bagus Ada formula idealnya gak sih pak Kayak dari 100% Total aset yang akan kita investasikan Berapa idealnya untuk emas Untuk yang lain gitu Ada formula ideal gak sih Gak ada Formula idealnya gak ada Cuma biasanya kalau misalnya kita Misalnya melihat misalnya kondisi Misalnya kita dari portfolio kita Totalnya misalnya dari 100% Ya mungkin sekitar 30-an persen lah Untuk kita bisa masukin kesana 30% Moderat lah ya pak Ya betul Oke seru Setelah kita mendengar tadi Angkanya segitu Kayak wow Seru nih Menarik ya Karena selama ini mungkin Karena kita gak Nggak ini kayak Ngelihat yang sekarang gitu pak ya Kita gak berpikir bahwa tahun Di masa-masa yang akan mendatang Ini akan seperti apa Padahal kita udah bisa lihat Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu Ini udah berapa banyak Betul Dan ini kan ATH ya Pasti ketundang orang bilang Nanti tunggu turun deh Tunggu turun Iya betul Nah tunggu turun Tunggu turun ya Boleh Boleh Tetapi kembali lagi itu akan Kalau ketinggalan Nggak tanggung jawab Nah diskelmar on gitu ya Diskelmar on Tapi terkait dengan untuk Investasi Perencanaan masa depan Nah investasi emas Cukup baik Jadi investasi emas Masa depan Emas Tapi kalau saham Gimana pak Bahan saham sedikit dong pak Saham Emas Produsen emas ini Seberapa Menjanjikan Untuk bisa di koleksi Oh sangat Sangat Tadi yang kita sampaikan bahwa Ada banyak negara saat ini Mereka sangat banyak Menyimpan emas ya Untuk lindung nilai Nah negara-negara Seperti Cina dan India Sekarang yang lagi Luar biasa Nah ibaratnya yang tadi Bahwa produksi emas ini Kan akan terbatas Nah saham-saham yang Kaitan dengan emas Ya itu perlu dilirik Kalau kita mau bicara Investasi jangka panjang Jangka panjang Lalu kita nggak perlu punya Ada biaya untuk Save deposit box nya Nggak perlu Nggak perlu takut dengan Ada biaya pembuatan di sana Nggak perlu takut Resiko waktu kita mau Menjual di copet Nah kita perlu beli Saham-saham emas boleh Nah tinggal lihat Yang paling mahal kan Berarti MDKA Yang di atas 2 ribuan 2.400an Lalu Antam seribuan Nah yang paling murah Ya BRMS Di bawah 200 198 Tadi saya jual Di 202 24 Udah dijual 25% untungnya Iya Nah Dalam satu tahun ini Yang banyak naik PSAB J-Resources Nah itu yang paling banyak naik Nah kalau kita melihat dari situ Kita tinggal lihat Mana yang IPS nya bagus Pertumbuannya bagus Harganya masih murah Ya nilai wajarnya masih oke ya Masih murah Nah kita bisa beli di sana Tinggal tanya serial tuh Mana yang masih-masih murah gitu ya Tapi kalau untuk saham-saham emas Nah ibaratnya kita bisa beli juga tuh Untuk keep jangka panjang Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya